Pemirsa dugaan pelecehan seksual dan pemerasan terhadap calon penumpang saat menjalani repites di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta viral di media sosial. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta membenarkan adanya indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan Oknum Petugas Repites. Aparat Polres Bandara Soekarno-Hatta mendatangi korban pelecehan dan pemerasan untuk meminta keterangan. Hal ini dilakukan menyusul mencuatnya dugaan pelecehan seksual dan pemerasan terhadap calon penumpang saat menjalani rapites di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta sebagai syarat dokumen penerbangan. Pelecehan dan pemerasan sebesar 1,4 juta rupiah saat pemeriksaan rapites diungkap akun Twitter at Listongs dan viral di media sosial. Tayal para calon penumpang pun khawatir dan takut. Apalagi korban dilecehkan di tempat umum. Kalau menurut saya sih khawatir ya, soalnya kan perlu rapit kalau mau berangkat. Kalau ada pelecehan gitu kita kan juga jadi takut untuk rapit. Ini ya, pokoknya diperketat lah ya, pokoknya harus yang jelas ya, udah ada bayar-bayar lah, udah ada macem-macem. Pokoknya non-reaktif oke bisa terbaru. Eksekutif General Manager Bandara Soekarno-Hatta Agus Haryadi membenarkan viral indikasi pemerasan dan pelecehan seksual yang dialami LHI. Dalam pemeriksaan CCTV, benar terbukti LHI pada jam dan waktu yang sama di Bandara Soekarno-Hatta dengan Oknum EYS saat melakukan rapites. Dari kejadian ini ada beberapa kesimpulan yang didapat, yaitu adanya pelanggaran hukum dari Oknum Petugas Rapites. Dalam konteks saudari LHI ini sebagai pelanggaran bandara. Nah, dalam konteks itu kami kemudian melakukan beberapa hal termasuk mengkomunikasikan dengan yang bersambutan untuk kemudian kami tindak terlanjuti. Tujuannya adalah supaya ini bisa kita selesaikan, kita kelirkan dan ini tidak terulang di kemudian hari ini. Pihak Angkasa Pura II dan Kimia Pharma Diagnostik selaku pihak pelaksanaan rapites berjanji mengevaluasi kejadian ini dan memastikan tidak terulang lagi. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, INews melaporkan.